Halo Sobat Nakes, selamat datang di podcast EduHealth Fair 2024. Nah, saya Rara, bagi Sobat Nakes, kemarin pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2024, telah diselenggarakan final mahasiswa berprestasi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan pemenang Mawapres 2024, Ranti Putri Sugi. Betul namanya? Salah. Oke, salah ternyata. Siapa nama lengkapnya? Nama saya Ranti Puspita Putri Laugi. Oke, Ranti Puspita Putri Laugi. Baik, panggilannya Ranti, betul? Ranti. Oke, Ranti apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawapres apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, Ranti ini mahasiswa jurusan apa dan semester berapa? Kalau Ranti jurusan keperawatan Prodi Anesthesiologi semester 5 sekarang. Semester 5? Iya. Oke, berarti ini lagi liburan sekolah atau sudah masuk? Sudah masuk ini, sudah masuk, baru masuk. Sudah masuk. Oke, kita langsung cerita tentang kemarin Mawapres kamu ya? Boleh, boleh, boleh. Sebagai pemenang juara satu nih Mawapres, apa aja sih persiapan sebelum kamu ikut final di Jakarta kemarin? Untuk persiapan Mawapres ini cukup panjang ya Mbak ya? Jadi, sudah disiapkan dari Januari lalu, itu dari Politekes Kemenkes Jakarta sudah melaksanakan sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi Politekes Kemenkes. Nah, setelah dari sosialisasi tersebut, dari Prodi langsung menyiapkan bibit-bibit yang akan dikirimkan untuk lombor antar jurusan. Nah, waktu itu di jurusan Ranti sendiri, keperawatan itu mengirimkan 6 mahasiswa untuk saling berkompetisi dari masing-masing Prodi. Dan Alhamdulillahnya, Ranti mewakili jurusan keperawatan pada saat itu. Setelah itu, dari Politekes Kemenkes Jakarta mengadakan final. Final di Politekes tersebut dengan 6 mahasiswa lainnya. Dan Alhamdulillah, Ranti yang mewakili Politekes Kemenkes Jakarta untuk maju ke babak wilayah, wilayah Jawa. Oh, baik. Jadi itu pertama kompetisinya di Politekes Jakarta dulu ya? Di Politekes Jakarta dulu. Oh, Yogyakarta. Oh, tadi salah. Jadi ngomongnya Yogyakarta terus ya? Iya. Harusnya Yogyakarta ya? Berarti dari Politekes Yogyakarta, terus terpilihlah Ranti mewakili Politekes Yogyakarta untuk menuju ke final di Jakarta. Habis dari Politekes Yogyakarta itu, kita ke semifinal dulu. Nah, semifinal itu di Solo waktu itu. Nah, itu bertarung dengan Politekes-Politekes yang ada di Jawa. Oh, jadi Jawa. Jadi ini Ranti waktu kemarin di Jakarta itu adalah mewakili Jawa. Iya, ada 3 orang. Jadi setelah kompetisi di Politekes Kemenkes, kita maju ke Regional Jawa. Di Regional Jawa itu ada 11 Politekes. Nah, 3 besar dari kompetisi tersebut, dari penyisian tersebut, akan maju mewakili Regional Jawa di final di Jakarta tersebut, Kak. Oke, dari 3 itu salah satunya Ranti. Iya. Yang 2 dari Politekes. Jadi Politekes Surabaya dan Politekes Jakarta 3. Oh, oke. Dan waktu final ini ada berapa Politekes yang ikut final di Jakarta? Ada 11 Politekes dari berbagai wilayah. Jadi masing-masing mewakili dari Sabang sampai Mereke, Kak. Jadi Ranti sendiri dengan 2 orang teman lainnya mewakili dari Jawa, ya? Betul sekali. Oke. Ranti persiapannya apa aja sih selama mengikuti wawah pres ini? Kalau persiapan banyak sih, Kak. Ada 3 aspek kan penilaiannya itu. Ada capaian unggulan, karya ilmiah atau karya inovasi, dan kemampuan bahasa Inggris. Nah, di sini kita Ranti fokus ke karya tulis ilmiah. Di sini karya inovasi. Karena itu yang paling lama kan prosesnya. Jadi karena capaian unggulan ini, Ranti sudah sering diikutkan Politekes ke Jakarta dalam berbagai event. Jadi Ranti pede nih, Kak. Untuk capaian unggulan menjadi MC, lomba, organisasi. Itu sudah jos lah istilahnya. Nah, setelah mewakili Politekes, tinggal saya kembangkan di bagian karya inovasinya. Saya lakukan penelitian saya, saya lakukan questionnaire kepada teman-teman, dan melakukan pengembangan-pengembangan yang sudah diminta saat regional Jawa itu. Kan ada juga penilaiannya, Kak. Nah, setelah itu Ranti kembangkan lagi dari situ, dan di final itulah baru Ranti munculkan semua persiapannya. Oke, berarti multi-talent banget ya Ranti ini ya. Bisa ng-MC, jago bahasa Inggris, bisa jago karya ilmiah juga. Jom loh. Jom loh. Promosi mau? Boleh, jangan dulu teman-teman. Oke, kita kembali lagi, tadi inovasi ya. Saya kemarin sempat baca sih inovasinya Ranti ini terkait pengenceran obat anestesi. Iya, betul. Dengan aplikasi me-dosen. Bacanya gimana tuh? Me-dosen, me-dosen. 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 Me-dosen itu apa sih? Jadi itu adalah aplikasi pure dari, jadi ada permasalahan gini, muncul permasalahan kalau misalnya menghitung pengencerannya itu begitu susah teman-teman. Pasti teman-teman juga pada rilat kan, teman-teman perawat, apalagi anestesia, butuh pengenceran obat, hitungnya tuh belibet. Dan kadang kita itu nggak hitung bahkan. Kita kadang cuma mengira-ngira, dan itu nggak efektif kak ternyata, kalau cuma kira-kira kan tidak akurat. Nah, setelah Ranti teliti, ternyata aplikasi ini belum ada sebelumnya. Lalu kenapa tidak kita buat ya kan? Nah, setelah itu Ranti berpikiran lah, yaudah buat ini aja, eh ternyata tidak gampang teman-teman. Tapi ya namanya tantangan dicoba ya kan, bukan ditinggalkan. Betul, betul, betul. Jadi Ranti dengan tangisan, sambil nangis sambil bikin ya, gimana ya caranya? Tapi tanpa tangisan itu kan, kita tidak akan mengingat perjuangan kita ya kak ya. Jadi Ranti mengolah data, Ranti belajar caranya gimana membuat aplikasi itu jadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillahnya medicine apps bisa digunakan oleh teman-teman untuk menghitung pengenceran dari dosis anestesi tersebut. Oke, berapa lama kamu sampai akhirnya launching nih aplikasinya? Untuk di launching KT ini kemarin di Poltex itu baru prototipe saja, baru website. Itu menghabiskan waktu satu bulan. Kemudian dari usulan para dosen Poltex dibuat ke aplikasi. Oke, Ranti kerjakan ke aplikasi itu menghabiskan waktu dua bulan termasuk dengan penyisian di wilayah. Pada saat penyisian di wilayah itu aplikasinya belum cukup sempurna, masih banyak trial error. Dan dari jurinya itu memberitahu kalau misalnya ini ada kurang ini, part ini, part itu. Mungkin part A bisa dimasukkan. Oke, Ranti sempurnakan lagi dan itu membutuhkan itu tiga minggu dan satu minggunya itu langsung ke final Jakarta itu. Jadi hampir tiga bulan ya persiapan sampai ke final ya. Betul Kak. Oke. Kira-kira ada pengalaman menyakitkan Kak atau kayak yang paling kamu ingat gitu selama kamu mengerjakan aplikasi ini? Mengerjakan. Oke, ada. Tiga, sebelum masuk Mapres ini, Ranti itu paling takut buat nyoba. Takut gagal lah istilahnya. Nah, tapi karena takut gagal itu kita jadi mengulir waktu guys. Kita tuh belum coba tuh udah mikir aneh-aneh, udah overthinking gitu. Kayak, aduh kalau misalnya A pasti B, aduh kalau misalnya C gimana? Nah, kayaknya kita belum coba. Kalau misalnya ternyata Z gimana ya kan? Betul. Nah, itu Ranti nyesel banget, Ranti ngebuang waktu dua minggu itu overthinking nangisin aplikasi itu. Kok error ya? Kok gak bisa ya? Sempat mau nyerah sempet. Tapi inget lagi gitu loh. Kenapa sih kamu pengen ikut ini? Ingat gitu. Dan akhirnya kayak, iya kita tuh harus coba. Dan ternyata setelah dicoba, ya bisa-bisa aja gitu loh. Asal kita mau. At least you try, Kak. Iya. Kalau misalnya gak pernah mencoba sama sekali, kita gak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan itu jadi motor Ranti sekarang. Wih, mantep. Apa nih? Coba. Motonya adalah, don't limit your challenge, but challenge your limit. Oke, mantep. Harusnya itu terakhir, nanti kita ulangin lagi ya. Ulangin lagi. Lupakan ya guys. Anggap tidak pernah dengar apa-apa. Terus aku pengen tahu, kamu selama ngerjain itu, support sistem kamu itu siapa sih? Nomor satu, pasti keluarga. Nomor dua, Bu Ego Tercinta. Siapa? Bu Ego Tercinta. Itu di Bu Ami di kampus. Itu kalau gak ada Bu Ego, nanti mau bunuh pasti itu. Yang kedua, pasti. Yang ketiga itu Poltekes juga kan. Poltekes bantu banyak, berdosen. Kemudian Mawapres tahun lalu juga, mendukung sangat. Kemudian teman-teman juga, itu dukungan yang sangat luar biasa. Nanti punya teman yang sangat luar biasa untuk meningkatkan pemampuan bahasa Inggris. Nanti suka sping sama dia. Terus, kalau misalnya curhat-curhat gitu, kalau sama adesan kan agak malu ya. Jadi curhatnya ke temen, nangisnya ke temen gitu. Tapi pernah nangis gak sama Bu Eko? Oh, pernah. Sering ya? Sering. Untung Bu Eko baik ya? Iya, untung baik-baik. Menenangkan kamu ya? Oke. Jadi support sistem kamu di kampus paling besar adalah Bu Eko? Bu Eko. Baik. Oke, karena kamu joblo ya, jadi gak ada support sistem dari pacar ya? Iya. Gak boleh ya, gak boleh pacar sama Bu Eko? Gak boleh ya, Bu. Belum boleh ya, Bu ya? Sayang nih ya, anaknya. Aku pengen tahu nih, hobi kamu selama ini apa sih? Hobi ya? Kalau hobi, pasti udah bisa ditebak sih. Ranti suka cerita atau storytelling. Atesan. Jadi kalau ngomong tuh kayak, Ngomong, ngomong gitu. Karena ranti suka storytelling. Ya bagus lah sih, aku gak bingung. Iya, ngomong apa. Kalau misalnya nanti yang partner ngomong aku, Iya, ini kak. Coba. Aku ngomong apa lagi ya? Aku mau nanya apa lagi ya? Iya, gitu. Tapi tahu gak fun tagnya apa, Kak? Apa tuh? MBTI saya INTP. Oh, kok bisa? Makanya saya juga bingung. Kayak, kok bisa? Kok bisa? Oh, mungkin ini ya, nge-charge-nya kamu tuh. Oh, iya, mungkin. Semirian gitu. Kalau kamu udah lelah banget nih sama, Udah bersosialisasi seharian gitu kan. Berarti kan kamu harus bercharge energi Dengan tidur. Tidur. Ya, bisa jadi gitu aja. Kebahan gitu ya. Me time gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, selain, selain, apa namanya? Selain suka berserita. Apa gini hobinya lagi? Suka olahraga gak? Suka, suka renang. Oh, suka renang. Suka berenang. Karena renang itu gak panas. Kalau renangnya indoor ya. Kalau otot tetap lagi panas ya. Tapi nanti suka berenang. Soalnya kalau dalam air kan kita tenang. Oh, gitu ya? Berarti jago berenang ya? Jago. Walaupun gak jago banget sih. Bisa lah, Mbak. Cukup sering ya berenangnya? Cukup sering. Kalau makan kuliner gak suka? Kalau makan kurang suka sih, Mbak. Tapi di Jogja banyak makanan. Tapi nanti gak suka manis. Kamu orang mana? Oh, tadi aku gak nanya. Kamu orang mana? Saya aslinya orang Sulawesi, guys. Oh, orang Sulawesi. Kok bisa sampai menclok di Jogja? Gimana ceritanya? Jadi fun fact-nya. Kan nanti ini pro di anestesiologi. Nah, anestesiologi itu cuma ada di Politekes Jogja. Oh, jadi di Sulawesi gak ada ya? Satu-satunya, Mbak. Satu-satunya. Luar biasa. Dari Sulawesi ke Jogja menoreh prestasi. Luar biasa. Nasional ya, kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Bangga banget ya orang Taya. Alhamdulillah bangga. Kamu anak keberapa? Saya anak terakhir. Bontot. Bontot. Anak bengsu. Kakaknya berapa? Kakak saya ada tiga. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Ini udah bontot, genzi, tapi prestasinya banyak ya? Alhamdulillah. Dukungannya banyak soalnya, Mbak. Kamu ada pesan-pesan gak buat teman-teman kamu? Oh, bisa juga. Bukan teman-teman. Junior juga boleh. Yang akan mengikuti path kamu. Mungkin teman-teman banyak yang dilihat ya. Kalau coba sesuatu itu, pasti overting-nya banyak. Kadang pengen nyoba yang lain dulu, coba-coba. Gak apa-apa, lanjutin aja. Menang kalah, itu bukan outputnya. Outputnya itu kita belajar dari hal itu gitu. Ada yang bisa kita ambil dari apa yang kita lalui. Dan seperti motto saya tadi, don't limit your challenge, but challenge your limit. Because we don't know our challenge. I mean, we don't know our limit. Oke. Thank you so much, Ranti, for coming to this podcast. Semoga nanti kamu ke depannya akan lebih sukses. Amin. Terus dengan nilai yang memuaskan, dan kamu langsung mendapatkan kerja sesuai impian kamu. Amin. Dimana? Kemungkes. Oh, ternyata saya ingin di Kemenkes. Aminin ya, saya aminin. Saya ingin kerja di Kemenkes. Baik. Terima kasih banyak, Ranti. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat siang, sahabat, maka semuanya. Kembali lagi kita sekarang ada di podcast EduHealth 2024. Dan saat ini kita ada di mall yang ada di Bekasi ini. Nah, sekarang kita ada kedatangan tamu nih. Tamu spesial jauh-jauh dari Kupang. Mahasiswa gitu ya. Nanti kita kenalan dulu ya, Mas ya. Saya panggilnya apa nih? Kalau di Kupang itu biasa dipanggil apa sih? Mas atau apa sih? Ya, tergantung ini sukunya. Lama sukunya. Biasanya apa? Saya kan orang sahabat, jadi panggilannya Ama kalau laki-laki. Ama ya, oke. Kita udah ada kedatangan Ama nih. Nah, Ama siapa gitu ya? Ama siapa? Nama saya... Nah, bisa kenalan dulu dong. Senang dulu. Yuk. Nama saya Melandi Mirahe. Saya berasal dari Kupang NTT. Kupang, desa Tenggara Timur ya. Denggara Timur. Boleh tahu dari? Sumba Timur. Dari Sumba Timur. Dan saat ini sekarang kuliah di Kupang. Politeknik Kesehatan Kupang. Jurusan apa di lingkungan kalau boleh tahu nih? Jurusan Sanitasi. Jurusan Sanitasi. Sanitasi itu kalau bahasa mudahnya itu kesehatan lingkungan nggak sih? Kesehatan lingkungan. Iya, kesehatan lingkungan ya. Karena mungkin banyak yang nggak tahu juga nih sanitasi itu apa. Nah, ini mahasiswa tahun keberapa kalau boleh tahu? Angkatan 28. Angkatan? 28. Angkatan 28. Oke. Udah, jadi cocok banget ya. Udah si Amma ini pakai Amma Andi. Saya pengennya Amma Andi gitu ya. Oke, Amma Andi. Amma Andi udah kostumnya udah khas banget dari daerah Nusa Tenggara. Jadi Kupang gitu ya. Dan nggak hanya bawa kostum gitu ya. Nggak hanya bawa diri dan juga bawa kostum. Di sini ada sesuatu nih. Di belakang saya nih. Di belakang kami ini. Ini ada sesuatu di sini nih. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya ini apaan sih gitu ya. Kita coba tanya dulu dong. Amma, ini apaan sih ini kayak gini nih? Ini kayaknya kalau saya nggak tahu nih. Ini kayak sebuah senjata nih. Tapi saya pengen tahu nih. Ini apa nih kayak gini? Boleh jelasin dong ini apa nih? Ini ada salah satu alat yang saya buat. Namanya fogging mini. Bentar, bentar. Alat yang dibuat boleh dibikin sendiri nih? Iya, bikin sendiri. Namanya apa tadi? Minifog. Minifog. Fungsinya buat apa? Nah, ini fungsi untuk pengasapan. Jadi untuk membasmi nyamuk. Oh, membasmi nyamuk ya. Bukan membasmi yang lain ya. Nyamuk. Oke, minifog. Jadi kalau kita tahu memang kalau biasanya tuh ya waktu saya kecil tuh ya. Bahkan sama saya dewasa juga tuh sering tuh kayak ada fogging gitu ya. Fogging yang asapnya banyak. Kemudian di rumah-rumah kalau misalnya kita lagi ada kasus lemam berdarah. Misalnya gitu ya. Nah, dari dinas kesehatan tuh kayak nyemprotin pakai fogging gitu ya. Nah, ini sama alatnya kayak gitu juga? Ini alatnya sebenarnya fungsinya sama. Fungsinya sama? Jadi model alatnya sudah saya rencang beda dengan alat yang aslinya. Oke, jadi bisa terbayang ya kalau kita tuh lagi ada tadi tuh ya lagi misalnya ada di rumah ada dari dinas kesehatan gitu ya atau petugas kesehatan fogging gitu ya asap-asapnya banyak. Nah, ini alatnya fungsinya sama. Nah, yang bikin beda apa deh? Nah, kalau alat aslinya itu sebenarnya dia pakai mesin. Oke. Nah, ada mesinnya terus ada bahan bakarnya. Ada bahan bakarnya. Tapi ini... Bahan bakarnya apa itu? Paknya apa itu? Ini dia tidak menggunakan bahan bakar atau mesin lagi. Jadi dia hanya menggunakan gas portable itu kaleng gas. Eh, ya... Kaleng gas. Ya, gas kaleng. Gas kaleng. Nah, kalau gimana-gimana? Nah, pembekaran itu hanya menggunakan gas tersebut dan tankinya itu hanya dari di sini. Nah, dari tabung semprot semprot bunga biasa yang dijual di toko untuk semprot bunga. Oh, gitu. Tapi nanti bisa menghasilkan asap yang banyak-banyak itu juga? Bisa. Oh, keren banget ya. Oke, luar biasa ini dan ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi, bedanya kalau dengan alat yang biasa dipakai itu oleh petugas-petugas itu kalau yang ini bikin sendiri dan fungsinya sama fungsinya sama tapi apa namanya secara produksi bayar produksinya lebih jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah ya. Jadi hanya butuh tadi apa namanya? Kaleng. Gas. Gas itu tadi ya. Gas per table. Oke, tapi kalau pakai yang alat itu misalnya pakai apa itu? Itu gas itu kan dia juga untuk penggunaannya itu ribet. Nah, terus dia pakai bahan bakar juga. Pakai bahan bakar juga. Terus ada bahan bakarnya itu bensin. Oke, bensin. Jadi memang lebih mahal ya karena pakai bahan bakar bensin kemudian kalau yang ini cuma pakai bahan pakai gas saja ya. Pakai gas. Oke, luar biasa ini salut banget sih. Keren banget ini. Jadi, seorang mahasiswa dari jurusan kesehatan lingkungan dan ada dari kupang gitu ya bikin sebuah alat yang ini netabene kita tahu alatnya ini juga sering dipakai. Kalau teman-teman lihat itu kalau lagi fogging gitu ya ada petugas gitu bahwa alat besar apa namanya nyemprot-nyemprotin gitu ya nyemprotin asep gitu untuk supaya menghilangkan atau membasmi nyamuk ya. Ini juga sama untuk membasmi nyamuk juga gitu. Luar biasa dong. Ini keren banget sih. Jadi, cakep banget teman-teman atau sobat sehat sobat nakes ya gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih tadi kan udah dari sisi alatnya nih kita udah tahu fungsinya alatnya kayak apa. Kemudian saya ingin tahu nih nah dari sisi ama nih ama Andi nah ama Andi ada tantangan nggak sih ketika bikin alat ini gitu ya. Dan misalnya gini saya kok bisa kepikiran gitu ya bisa kepikiran bikin alat ini tuh gimana gitu terus tantangannya apa gitu ya. Ya, jadi pertama kali saya bikin-bikin untuk bikin alat ini itu memang ada tugas dari dosen ada tugas untuk bikin alat teknologi dapat guna. Nah, jadi alat itu kami harus bikin alat yang sesuai dengan jurusan kami. Jurusan ya. Ya, sanitasi. Nah, disanitasikan itu ada pengendalian vektor ada udara pengendalian vektor itu salah satunya tadi nyamuk gitu ya. Oke. pengendalian udara pengendalian api air, angin itu avatar loh jadinya. Oke. Jadi, saya pikirannya oke lebih ke vektor begitu. alatnya juga saya sering-sering coba sering-sering di Youtube bagaimana cara pengendalian vektor menggunakan alat yang lebih sederhana lagi. Jadi, saya nonton di Youtube terus saya coba aplikasikan ke alat tersebut. Jadi, saya menggunakan gas portable dengan tabung semprot dan juga pipa tambaga. Pipa tambaga ya. Oke. Nah, saya mau tanya nih untuk bikin kayak gini ini ini butuh waktu berapa lama nih? Nama. Ini untuk alatnya saja ini butuh waktu satu minggu karena masih dalam proses pemikiran yang masih Oke. Butuh waktu satu minggu aja ya. Terus nanti misalnya kalau ada yang pengen ini Amma tolong bikinin dong ngelat kayak gini gitu ya. Berarti ini udah berfungsi dong ya? Sudah berfungsi. Udah berfungsi dan udah bener-bener sama kualitasnya juga kan sebenarnya kan. Cuman ini memang mini namanya juga mini vlog tadi ya. Nah, kalau ada tiba-tiba ada pesanan untuk produksi Ya, Amma tolong bikinin dong 50 pack gitu. Bisa-bisa. Oke. Jadi saya juga sekarang pengen menggali nih sebagai Amma seorang mahasiswa kesehatan lingkungan nih gitu ya. Tadi udah disampein gitu ya bahwa bikin alatnya cuma satu minggu udah disampein ternyata ini ketika apa namanya kenapa sih bikin ini gitu ya. Karena memang ada tugas waktu itu dengan tulis dan doksen bikin teknologi tempat guna dan ini bener-bener tempat guna banget ya bermanfaat banget gitu ya. Nah, sebagai seorang mahasiswa nih Amma gitu ya sebenarnya keseharian Amma tuh cuma memang bikinin alat kayak gini doang gitu ya atau cuman atau sebagai seorang mahasiswa tuh ngapain aja nih Amma selama di kampus nih boleh tau dong share dong kegiatannya dengan seorang mahasiswa yang lain memang saya punya bakat itu kayak kesenian kesenian oke apa ya bu kesenian juga menggambar oh menggambar jadi memang ada bakat-bakat bakat-bakat untuk kayak merangkai-merangkai sesuatu jadi sense of artnya tuh bener-bener udah punya ya oke luar biasa sih kayak gini jadi memang itu disalurkan dengan membuat sebuah alat gitu ya oke luar biasa sih Amma nah Amma selama di kampus support dari dosen gimana nih boleh tau gak ya selama di kampus boleh dibilang pada tugas-tugas yang terkaitan dengan seni ya mungkin dosen juga butuh saya atau mungkin mereka tau bahwa saya punya bakatnya disini ya jadi ada dukungan-dukungan misalnya ada kegiatan mungkin membutuhkan kesenian seperti itu jadi saya siap untuk ikut kegiatan-kegiatan oke luar biasa luar biasa banget nih gue pengen uploss dulu deh buat si Amma nih ya ini gak gampang ya maksudnya gini bukan orang kalau kita mungkin kalau di Jawa atau mungkin di Jakarta atau di kota-kota besar yang ada di Jawa itu mungkin kayak udah biasa apa namanya nemuin anak-anak yang mau maju atau mau berkembang khususnya ngembangin sesuatu hal yang luar biasa gitu ya tapi ini ada kita anak-anak negeri kita dari Kupang dari Nusa Tenggara Timur tapi dia mau berkontribusi mau mengembangkan sesuatu untuk hal yang baru untuk hal yang bermanfaat dan satunya adalah ini mini fog luar biasa sekali Amma mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat dan juga bisa dipakai ya seterusnya untuk untuk kepentingan apa namanya kita gitu ya sehingga untuk kepentingan masyarakat tentunya ya nah boleh kasih pesan gak kepada teman-teman nakes teman-teman mahasiswa mungkin yang masih kuliah di Pultekes nih atau masih kuliah di jurusan kesehatan terutama mungkin kesehatan lingkungan nih atau teman-teman mahasiswa umum deh boleh deh kasih pesan kira-kira kalau jadi mahasiswa itu sebenarnya apa sih yang harus dikembangin terus kemudian gak boleh ya kayak misalnya nih mahasiswa kan kadang ada yang cuman ke kampus udah gitu ya nah sebenarnya apa sih yang harus dikembangin gitu ya boleh kasih pesan gak ke teman-teman mahasiswa yang lain mungkin pesan dari saya untuk mahasiswa termasuk teman-teman saya yang ada di Kampus Pultekes Kupang khususnya prodisanitasi lebih semangat lagi dalam mengikuti perkuliahan dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dosen agar kita dapat mempunyai banyak pengetahuan dan juga pengalaman dan dari situ kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita jadi untuk teman-teman harus disiplin dan juga kembangkan apa yang disiplin ya kembangkan apa yang menjadi bakat teman-teman nah oke makasih ya maha ya jadi harus disiplin teman-teman ya teman-teman harus disiplin dan harus mengembangkan apa yang bakat yang kita miliki ya salah satu contohnya bakat ama di bidang seni gitu ya mengolah-olah sesuatu membuat-buat sesuatu akhirnya jadilah teknologi tempat guna yang bermanfaat seperti ini oke terima kasih banget untuk ama untuk ama andi ya ama andi yang udah bersama kami di podcast eduhead vet 2024 semoga nanti kedepannya makin cemerlang ide-idenya tidak hanya ini satu ya tapi mungkin bisa mengembangkan ide-ide yang lain nanti lagi gitu ya ke depan dan mudah-mudahan juga ini terus bermanfaat juga bagi masyarakat terima kasih untuk sahabat nakas yang bergabung di podcast ini dan kita akan jumpa lagi di seri berikutnya ciao halo sobat nakas kembali lagi sama saya Raras di podcast eduhead fair 2024 sudah hadir bersama saya di sini Adha Putri Hartik Lubis dari Poltekes Medan apa kabar Adha Alhamdulillah sehat baik Adha ini merupakan salah satu finalis mahasiswa berprestasi tingkat nasional nah hari ini kita mau cerita-cerita nih sama Adha bagaimana sih perjuangannya untuk sampai menuju di Mawapres Nasional dan persiapannya apa aja oke yang pertama nih sebelum kamu ke nasional apakah ada kompetisi di tingkat Poltekes Medan sendiri iya benar mbak jadi kita ada tiga tahap yang pertama dia di Poltekes dulu antar jurusan mengwakili jurusan kemudian antar regional saya di Sumatera ada sepuluh kampus kemudian baru masuk ke nasional oke dan Adha ini dari jurusan apa nih di Poltekes jurusan Sarjana Terapan Kebidanan Medan Sarjana Terapan Kebidanan semester naik semester tujuh naik semester tujuh berarti nanti kalau masuk udah semester tujuh ya semester akhir baik dan persiapannya apa aja nih selama perlombaan di nasional kemarin ya tentunya banyak sekali waktu yang harus saya siapkan untuk mempersiapkan menuju Mawapres nasional gitu mungkin ya ada juga pengorbanan seperti mengorbankan waktu-waktu istirahat saya jadi berkurang terus yang mungkin bermain bersama kawan-kawan hangout gitu jadi berkurang gitu waktu juga bersama keluarga yang harusnya libur itu pulang ke rumah tapi saya tetap bulat-balik ke kampus kayak gitu dan kemarin itu di mahasiswa berpresentasi kalau gak salah itu berarti harus mempresentasikan inovasi ya dan dari adha ini sendiri ada inovasi apa nih saya buat ex-boss candy ex-boss ex-boss candy candy apaan tuh excel and bangun-bangun boster candy itu aplikasi atau permen oh permen oh iya sorry candy permen ya permen untuk apa tuh untuk ibu menyusui jadi nanti dia untuk meningkatkan kalsium dari cangkang telur bebek kemudian untuk meningkatkan volume asli itu dari daun bangun-bangun itu semuanya bikin sendiri iya jadi bikin permennya dari awal bahan-bahan yang ada terus kamu bikin sendirinya untuk jadiin permen iya benar bahannya apa aja tadi selain cangkang telur cangkang telur bebek terus daun bangun-bangun itu dia khas dari Sumatera Utara daun bangun-bangun iya terus kemudian gelatin untuk karena saya buatnya produk permen jeli jadi bukan yang padat yang keras itu ya jadi masih lembek masih kayak jeli gitu iya kemudian gula merah sebagai perasa alaminya dan itu udah pernah di uji coba ke ibu hamil kah atau ke ibu menyusui gitu kemarin sudah sampai tahap udah dikeluarkan ethical clearance supaya ada izin kita coba ke uji coba ke manusia tetapi belum ke ibu menyusui hanya ke mahasiswa saja oh baru ke mahasiswa dan hasilnya memang sudah sesuai dengan apa yang di inginkan di harapkan berarti masih belum coba ke ibu menyusui ya jadi masih belum tahu nih apakah ini akan berpengaruh untuk menambah ASI gitu ya oke dan berarti belum belum ada hak patenya atau sudah ada belum belum ada dalam proses pembuatan permen itu awalnya inspirasinya dari mana sih jadi saya tuh pernah dengar ada dokter dia ini sudah cukup berumur lah punya kebiasaan jadi kalau masak telur di rumah canggang turna itu gak langsung dibuang tapi diolah lagi direbus kemudian dikeringkan lalu di blender disaring nah nanti sedikit-sedikit itu ditaburin ke makanan boleh ke nasi boleh ke misalkan lagi masak telur ditaburin karena ternyata kandungan dari canggang telur ini kalsiumnya sangat tinggi 95%nya itu kalsium jadi ternyata canggang telur aja boleh dimakan ya boleh dikonsumsi ya boleh baik-baik selain itu nih dalam proses pembuatannya apakah dibantu sama teman sendiri atau pastinya ada supervisor dari dosen ya kalau di awal itu memang saya usahakan sendiri sampai produknya ini udah jadi satu permen produk baru nanti saya tunjukkan ke dosen terus nanti dari dosen itu bantu kayak penelitian untuk uji coba labnya apakah dia aman dari bakteri kemudian pada saat mau saya bawa ke nasional ini kan harus buat banyak baru dibantu sama teman-teman saya apakah ada bahan-bahan di dalam apa namanya permen itu yang sekiranya bisa mengandung apa sih alergi gitu bikin alergi apakah udah dites kalau sejauh ini yang saya ketahukan kita juga buat KTI karya tulis ilmiahnya jadi kalau dari canggahan telur bebek sendiri itu dia apa namanya minimum menimbulkan alergi tapi harus dengan pengolahan yang baik karena kan canggahan telur itu kan dia dasarnya keluarnya dari ayam banyak kotoran jadi memang harus betul-betul dibersihkan kalau enggak nanti dia bakteri dari kotoran tadi itu masih ada di situ kemudian memang harus dimasak betul-betul sampai mendidih jadi sampai benar-benar enggak ada bakterinya sama sekali terus baru di proses pembuatan permennya tapi sudah uji coba uji coba apa namanya lab alergi gitu kalau alergi belum ada oh karena memang memang kecil ya tadi ya iya cuman uji lab jadinya uji bakteri itu kayak salmonella terus e.coli memang itu kan bakteri memang yang kita takutkan kan kalau ada di telur itu paling banyak ya bakterinya support sistem kamu siapa sih dalam bikin produk ini terus kemudian kamu bisa sampai ke nasional yang pertama itu pastinya orang tua karena karena kan saya juga aktifnya itu tidak hanya di kuliah ini kan juga mengganggu kuliah terus saya juga aktifnya di organisasi jadi ketua band jadi wakil koordinator FKMPI Sumatera Utara gitu jadi memang betul-betul pasti orang tua khawatir kalau kuliah itu terbengkalai tapi saya bisa menunjukkan gitu ibu saya masih bisa mempertahankan nilai di kuliah gitu jadi tetapi itu minusnya jadi waktu bersama keluarga berkurang tapi memang kamu berarti asli dari Medan ya jadi gak jauh dari orang tua ya tadi aku dengar kamu bilang kamu ketua BEM itu kegiatannya apa aja sih BEM itu banyak kegiatan yang berhubungan sama mahasiswa karena kan kalau ketua BEM itu kan dia semua jurusan juga ikut di handle gitu dibantu sama HMJ-HMJ nya nanti impunan mahasiswa jurusan nah jadi kalau ini yang dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan PKKMB oh PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru oh jadi kayak OSPEC gitu ya untuk mahasiswa baru udah berapa lama jadi ketua BEM dari bulan Februari itu saya udah dilantik Februari tahun ini ya berarti ya oh udah berapa bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli lumayan ya 25 bulan ya itu satu tahun kan ya kalau ketua BEM oke terus kegiatan di kampus itu selain jadi ketua BEM apa aja kalau di luar kampus ya Mbak saya itu tadi dia wakil koordinator FKMPI Sumatera Utara kalau di Politekes itu yang dia politeknik se-Indonesia namanya Forkompi kalau di politeknik itu semua politeknik se-Indonesia namanya FKMPI FKMPI istingkatan dari apa itu Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia oh dan kamu jadi wakil ketuanya wakil koordinator di Sumatera Utara oke sibuk juga ya berarti sehari-hari ya jadi masih sempat main gak nih sehari-hari mainnya ya itu sama kawan-kawan dari organisasi jadinya jadi sambil berorganisasi sambil sosialisasi bersosialisasi bersosialisasi dengan teman-teman ya bener ya jadi gak ada gak ada waktu yang main-main nongkrong doang gitu ya terakhir nih ada pesan kamu gak buat teman-teman yang seusia kamu atau calon junior-junior kamu besok manfaatkanlah kesempatan walaupun itu menurut kamu hanya peluang yang kecil justru dari peluang kecil itu kamu bakalan belajar hal-hal yang sederhana dulu sampai akhirnya kita gak nyangka ternyata udah banyak yang kita lewati dari hal-hal yang kecil itu saya juga dulu gitu mulai dari tingkat satu coba-coba dulu organisasi yang kecil kemudian gak nyangka sekarang udah sampai jadi ketua BEM juga gitu kan pastinya juga memegang amanah yang besar jadi kita banyak belajar dari yang sebelum-sebelumnya cita-cita kamu jadi apa sih pengen tahu nih jadi dosen jadi dosen jadi pasti nanti akan sekolah lanjut sekolah kayak S2, S3 gitu ya pengen dosen di mana dosen di di politika pengennya sih gitu kami doain ya semoga cita-cita kamu tercapai dan semoga selalu sukses terakhir nih moto hidup kamu jangan pernah menyerah karena awal yang buruk berusahalah untuk akhir yang baik bye luar biasa terima kasih banyak Adha dari Poltekes Medan sudah mau ngobrol-ngobrol sama aku di podcast ini terima kasih sampai jumpa di lain waktunya ya sukses selalu untuk Adha dan semoga cita-citanya tercapai untuk jadi dosen di Poltekes terima kasih banyak Sobat Nakas selamat sore Sobat Nakas kembali lagi di podcast Edu Health Fair tahun 2024 kali ini dengan saya Anissa dan saya sudah bersama dengan Bapak Sulaiman Hamzani beliau adalah perwakilan dari Poltekes Kemenkes Banjarmasin apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik sehat hari ini saya baik Pak hari ini di Edu Health Fair tahun 2024 ya Pak mungkin boleh perkenalan diri dulu Pak oh ya nama saya Sulaiman Hamzani STMT background saya teknik lingkungan kemudian saya mengajar di jurusan kesehatan lingkungan kalau home base saya di Prodi sanitasi lingkungan program satjan terapan D4 oh baik Pak berarti memang di kesehatan lingkungan ya jadi saya itu orang teknik lingkungan yang masuk ke kesehatan lingkungan saya senang di kesehatan lingkungan itu ternyata kita bisa melihat secara general problem masalah kesehatan lingkungan tadi saya lihat kan Bapak talk show ya Pak di panggung utama dan itu saya melihat namanya Sarikasih itu saya jadi penasaran itu Pak boleh diceritain itu apa Pak? oke nah Sarikasih ini yang alat di belakang ini itu saya beri nama Sarikasih itu kependekan dari apa kepanjangannya saringan kain sintetis nah kemudian saringan kain sintetis ini saya teliti di tahun 2024 ini adalah pengembangan dari kondisi sebelumnya kalau sebelumnya 2023 saya bikin saringan namanya horizontal sintetik rohing filter biasanya kalau orang bikin saringan identik pakai pasir pakai kerikil nah kalau ini bahan yang saya gunakan saya pakai kain nah tapi dari kain itu ternyata fenomenanya muncul ada kain yang biasa kain apa aja sebenarnya bisa tapi bedanya adalah kainnya yang saya aktifasi setelah di aktifasi kalau horizontal ini kemampuannya sekitar 97% tapi rasa penasaran saya saya kembangkan lagi kalau saya melihat alirannya downflow Sarikasih horizontal up low tadinya pakai pipa 4 in yang lebih besar saya perkecil nih pipa yang 2 in ternyata hasil itu tidak masalah kecil ini bisa dipungsikan dan kemampuannya yang di luar perkiraan saya kekeruhan yang tadi kadarnya sekitar 100 NTU ya tingkat kekeruhan itu bisa diturunkan menjadi 0,2 NTU baku mutunya kan kurang dari 3 NTU ini memenuhi persyaratan untuk air baku minum sekitar 99,8% jadi ini sebenarnya Sarikasih itu mulai penetanya 2024 tapi ini pengembangan dari tahun 2023 ya Pak kenapa alat ini saya buat karena saya melihat problem di masyarakat itu mereka kan tinggal di bantaran sungai Banjarmasin itu kan terkenal atau Kalimantan Selatan ya terkenal Kota Seribu Sungai saya miris melihat masih banyak orang tinggal di bantaran sungai airnya melimpah tapi kualitasnya bermasalah ini kan menjadi problem kesehatan akhirnya saya mutar mikir gitu kan bagaimana menyediakan sebuah alat yang mudah dipakai tapi juga secara kualitas bisa memenuhi dan ini relatif murah sebenarnya kemudian keunggulannya adalah dibanding kita menggunakan pasir kerikil mudah dibersihkan jadi ini saya kembangkan alat yang sangat mudah kalau sudah apa ya clogging atau buntu kita tinggal kucek-kucek dibuka kita masukin lagi bisa dipungsikan nah kemudian ini saya kembangkan dengan alat yang namanya kita kan juga harus mengikuti perkembangan teknologi saringan yang berbasis pakai filter membran tapi problemnya filter membran itu ternyata masih banyak yang kalau sudah kelogging yaudah dibuang beli lagi baru nah tapi yang ini saya modip supaya bisa dibersihkan dan tetap awet itu yang yang ada dari hasil ini berarti ini sudah efektif digunakan di Banjarmasin ya Pak ya sangat efektif nah rencana kita ini kan sudah ada ya kemarin dalam rangka ada kota kampus kita kan di kota Banjarbaru di Poltekis Banjarmasin kita support untuk Healthy City salah satunya Healthy City itu kan pemenuhan akses air bersih masyarakat yang belum memperoleh akses dari yang PT AM itu jadi ini kita ya bergerilya lah kita jalan untuk kawasan sungai ada beberapa desa binaan kita kita membentuk kelompok masyarakat supaya mereka itu ya kalau airnya masalah harus diolah nah kita cara yang sederhana tadinya pakai tawas ya pakai kapur problem mereka itu kalau menggunakan itu mereka perlu waktu satu malam nah setelah kita ajari mereka nggak perlu ini nggak perlu lama hitungan menit tapi ternyata itu juga ribet bahan kimia kan nah saya mikir lagi bagaimana bikin alat yang tidak menggunakan bahan kimia inilah solusinya jadi memang lebih mudah dalam penggunaannya ya Pak ya ya kalau boleh tahu siapa aja nih Pak yang terlibat dalam proses pembuatan sari kasting ini nah kebetulan memang semua ini ya karena saya suka ya masalah air kemudian saya tuh merasa berdosa kalau melihat orang masih problem air nah makanya saya mikir terus gimana-gimana karena tuntutan masyarakat itu kalau sudah lihat airnya itu jernih bening mereka nanti nanya ini langsung bisa diminum nggak akhirnya kan kita mikir oh secara fisik oke jernih ya tidak berbau tidak berasa secara kimia ini juga bisa tapi secara bakteriologis itu harus dibuktikan nah akhirnya alat ini karena UF ya membran ini kan 0,0 sekian mikron itu kan lebih kecil dari bakteri sehingga nggak bisa lolos jadi Alhamdulillah ini memenuhi secara fisik kimia bakteriolos juga cara penggunaannya sendiri itu gimana sih Pak boleh lebih detail Pak jelasin sedikit boleh nah ini kebetulan kita ini kan punya mesin mesinnya ini kecil murah ya kalau ini kita colok ke listrik kemudian ini kita celupin ke sumber air yang kerup kalau ini keluar don't flow horizontal yang disana sudah bening oh jadi dari sini air kotornya mengalir lalu disini diproses dan disini keluar air bersih wah keren banget ya ini Sobat Nakes dan ini pastinya bermanfaat banget ya Pak ya buat di warga disana kemampuan alat ini itu bisa digunakan untuk mesin standar kan setengah liter per detik nah sejam kita bisa dapat kurang lebih 1,8 kubik bisa itu ini tuh kalau boleh tahu sudah diimplementasinya dimana aja sih Pak nah kalau implementasi sebenarnya ya kalau yang ini alat ini kemarin kalau yang sebelumnya kita sebenarnya punya beberapa produk nah kalau ada itu desa binaan kita seperti di Melayu Tengah Kebupaten Banjar kemudian desa Teluk Selong kemudian ada desa yang punya problem dalam setahun itu mereka dapat air yang tawar itu 5 bulan 7 bulannya airnya payau nah itu ada pengembangan teknologi yang kita buat tapi memang itu kan kapasitas besar kemudian biayanya maha ribet nah sedikit ribet makanya dengan kita buat yang karena ini barusan ya barusan 2024 ini kita bikin ini kemarin pas mau kita bawa ke sini ada orang yang lihat pak alat apa ini pak saya beli pak mohon pak saya beli itu ada yang salah satu ya karena dia tinggal di bantaran saya bilang nanti ini alat kita bawa kita perkenalkan dulu di Eduhealth nanti setelah itu silahkan nah itu yang kita jadi orang gak sabar kayaknya karena melihat apa video yang kita lakukan gitu kan kalau sudah pernah lihat video yang kita ada nah dari video itu airnya jernih untuk proses pengolahan menjadi air bersihnya itu kurang lebih berapa lama pak langsung sebegitu air keruh oh benar-benar langsung ya masuk sebegitu air keluar seperti kayak orang merah jeruk jeruk kita perah yang keluar airnya yang ininya gak ikut nah kalau ini air keruh yang coklat keluarnya langsung bening kincelong gitu benar-benar efektif dan efisien ya pak ya dan menghemat waktu juga ya murah ini alatnya dan juga murah pasti pada gak sabar banget yang tinggal di bantaran sungai ya pak ya tumputan masyarakat itu kan pengen pengolahan air itu yang pertama mudah ya kan mudah kemudian cepat kemudian murah dan sehat ya betul banget pak empat poin itu ya yang menjadi ini bisa kita penuhi sangat utama harapannya apa sih pak dengan produk ini untuk ke depannya nah harapan kita ya untuk Indonesia Emas ya apa temanya itu kan EduHealth harapan kita kita ingin masyarakat ya yang jauh dari akses air bersih itu dengan alat ini tertolong mereka terbebas ya peningkatan kesehatan mereka kan isu stunting ini kan apa ya rame sekarang nah salah satu sebenarnya penyebab stunting itu terkait dengan air bersih dan sanitasi iya kan karena terkait dengan aspek apa namanya makanya itu kita ingin melihat masyarakat kita jadi tambah sehat dan terbebas dari problem-problem itu jadi memang motivasinya itu selain untuk kebersihan juga memperhatikan tentang kesehatan ya pak ya itu pasti baik pak ini menarik banget sih dan sangat efektif ya pak ya saya lihat-lihat ya mungkin itu saja pak mungkin ada kesan atau pesan yang mau disampaikan dulu pak boleh ya ini adalah salah satu produk dari Poltekes Banjarmasin dimana kita itu punya moto kita bermoral profesional dan unggul melalui produk yang memang kita punya keinginan mimpi punya apa ya hilirisasi kita itu bagaimana ini betul-betul bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas terutama masyarakat Kalimantan Selatan yang mereka tinggal di bantaran sungai tidak ada lagi problem masalah air yang tidak memenuhi cara kesehatan jadi kita ingin masyarakat kita Indonesia semakin lebih sehat karena apa air ya SDGs itu pada tahun 2030 targetnya bukan hanya layak tapi harus aman nah kalau sudah aman itu adalah itu yang capaian kita kita wujudkan 2030 kan lama kenapa harus nunggu 2030 kalau bisa saat ini kita sudah bisa memposisikan dengan alat ini air menjadi aman tidak hanya sekedar layak lebih cepat lebih baik ya pak baik pak ini inovasinya sangat bagus sekali dan menarik terima kasih sebelumnya pas sudah menyempatkan waktunya dan juga berbagi pengalamannya dalam mengembangkan produk inovasi ini semoga bapak sukses selalu sekali lagi terima kasih sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati